Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat Hermina Jumpa lagi dengan saya Dr. Putri Kali ini dalam acara podcast Hermina Nah siang hari ini kita akan membahas Dengan tema proses pemulihan pasca operasi cesar Kali ini saya tidak akan sendirian Karena saya akan ditemani dengan narasumber yang luar biasa sekali Siapakah dia? Yaitu Dr. Citra, spesialis obstetric ginekologi Ya kita langsung saja nih sambut narasumber kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dokter, apa kabar nih dok? Alhamdulillah sehat-sehat gimana Dr. Putri? Sehat juga? Alhamdulillah dok, harus sehat ya dok? Harus sehat Dokter sebelum kita masuk sesi sharing nih dok ya Mungkin para sahabat Hermina ini mengenal lebih dalam nih dok Dengan Dr. Citra Munggu dokter, apa bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Selamat benar Hermina Nama saya Dr. Citra Aulia Batiyar Spesialis obstetric dan kandungan Jadi saya berpraktek di rumah sakit Hermina Tangkeban Prahu Malang Untuk jadwal bisa dilihat di website dan Instagram Hermina Tangkeban Prahu Iya, langsung saja nih dok ya Kita langsung masuk ke sesi sharing Tentang proses pemulihan pasca operasi cesar Ini dok, mungkin Dr. Citra bisa menjelaskan sedikit saja dokter Tentang proses pemulihan pasca operasi cesar Jadi gini Dr. Putri Proses pemulihan pasca cesar Jadi umumnya pasca cesar adalah operasi yang kita lakukan secara cesar Jadi dia merobek dari mulai kulit Kemudian dari lemak, kemudian otot Sampai dengan rahim Sampai kita bisa mengeluarkan bayinya Nah untuk pemulihannya sendiri Jadi pemulihan itu semua sama seperti luka pada umumnya Jadi ada proses dia penyembuhan Waktu dia inflamasi Kemudian ada proliferasi Kemudian ada penyembuhan totalnya dia Jadi bone healingnya sampai total Lamanya kira-kira kurang lebih 6 minggu Kalau dari mulai pasca operasi Sampai dengan total selesainya Pemulihan total berarti 6 minggu ya dok? Kurang lebih 6 minggu Apakah sama dokter antara semua pasien dok? Kan kadang, kok saya kok gak sembuh-sembuh gitu dok? Ya sebetul perbacaannya oke banget nih Jadi proses penyembuhan itu Biasanya beda-beda tiap orang Jadi ada faktor-faktor resiko lain Yang memang membuat dia akan terlihat lebih lama Atau ada yang lebih sebentar Jadi contohnya seperti ibu-ibu dengan obesitas Kemudian ada faktor dia mungkin ada konsumsi alkohol, perokok Dan itu juga berpengaruh pada proses healingnya tadi Jadi untuk proses healing tadi Dia akan semakin membaik Jadi ada banyak-banyak nih yang bikin dia Jadi cepat membaik Pertama dari nutrisinya Kemudian aktivitasnya Jadi untuk-untuk yang ibu-ibu yang misalnya obesitas Jadi kita pertimbangkan dan sarankan ibunya untuk mobilisasi lebih cepat Untuk dia biar lebih sembuhnya lebih cepat juga Kemudian pasien-pasien dengan tadi Mungkin ada yang biasa konsumsi alkohol atau merokok Itu juga dihindari Kemudian nutrisi dari makanan Makanan yang ibu-ibu suka Bingung Ada yang dipantang gak nih dok? Biasanya banyak ya pertanyaan-pertanyaan Saya harus makan apa nih dok? Apakah ada pantangan? Nah itu apa aja dok? Benar Jadi sebenarnya pantangan makanan untuk ibu hamil itu Untuk pantangan mutlak sebenarnya tidak ada Jadi selama ibu itu bisa makan baik Contohnya misalnya yang high nutrition Tinggi protein, tinggi kalsium, tinggi asam amino lainnya Jadi itu bisa mempercepat untuk penyembuhan lukanya Dan lebih baik Jadi mitos-mitos yang zaman dulu gak boleh makan telur Gak boleh makan ikan itu sudah gak ada sama sekali ya Jadi harus dihindari Jadi lebih baik makan yang banyak Dan jangan lupa nutrisi, eh, rehidrasinya juga harus bagus Jadi minum air putih itu harus banyak Jadi supaya selain lukanya bisa cepat sembuh Asingnya juga bisa lebih lancar Jadi nyambung tuh Nah itu dia Berarti kebiasaan kita itu sangat berpengaruh ya dok Sama penyembuhan luka kita sendiri Nah gitu ya teman-teman sabar ya minah Nah ini dok, ini menyakut lagi dok tentang gerak Nah Ada pasien-pasien tuh pada bertanya dok Kapan sih saya boleh gerak atau memang? Memang karena kan ini luka ya dok Takut nanti lukanya rumo back Atau gantung kemas nah itu Berapa jeda waktu antara kita post SC itu dengan banyak geraknya ya dok Oke jadi aktivitas sebenarnya kalau aktivitas ringan Cuma jalan kamar mandi, kemudian makan Dan cuman gendong bayi gitu boleh-boleh aja Jadi tidak ada aktivitas yang dibatesin Kecuali jadi memang aktivitas-aktivitas berat misalnya yang biasanya high intensity workout Misalnya suka olahraga nih loncat-loncat Kalau bisa dihindarin dulu paling nggak 2-3 bulan setelah operasi gitu Jadi kalau aktivitasnya yang biasa-biasa aja misalnya mau nyetir atau misalnya sudah bisa sudah merasa setelah nifasnya udah selesai sudah bagus semuanya nyetir lagi boleh jalan-jalan santai olahraga juga boleh Kalau untuk nyuci nih dok kan biasanya ibu rumah tangga ya dok ya Iya betul sekali Nyuci terus masak kan mungkin ada yang jongkok gitu kan Itu gimana dok? Apa boleh atau enggak gitu Jadi kalau mencuci, masak kan itu sebenarnya perkerjaan yang sehari-hari biasa dilakukan sama ibu-ibu ya Jadi kalau cuci aja misalnya masak itu boleh-boleh aja Kalau jongkok memang dia agak terbatas ya karena apa? Karena nyeri biasanya Jadi memang agak terbatas Kalau memang tidak kuat dengan udah jongkok lama misalnya 30 menit nyeri ya kita bangun lagi Jadi jangan dipaksakan kalau memang sudah ada keluhan itulah intinya Dibatesir boleh tapi tidak terlalu berlebihan ya dok ya? Iya sebetul jadi misalnya angkat-angkat berat misalnya kalau angkat adiknya kan nggak mungkin angkat bayinya kan nggak mungkin nggak dilakukan ya Jadi tetap harus dilakukan Memang di sarangkanya angkat-angkat berat tuh misalnya yang lebih berat dari bayinya kayak angkat galon sendiri itu jangan dulu lah ya Jadi yang ringan-ringan dulu aja jangan yang berat-berat Tapi itu tidak mempengaruhi luka ya dok? Itu kegiatan yang akan kita lakukan itu dok? Ya nggak jadi luka tadi memang sudah berproses mulai sejak dia awal kita operasi waktu kita jahit itu juga sudah terjadi pemulihan Jadi memang pemulihan itu ada yang rapid yang langsung instan terjadi dengan pembuluh darahnya yang langsung menutup seperti itu Kemudian nanti dalam 6 minggu dia akan berproses mulai dari yang terbentuknya jaringan baru lagi jadi kayak gitu Jadi jangan khawatir bisa lukanya terbuka atau apa Iya benar sekali dokter Nah ini dok ada lagi nih dok Cara merawat luka dokter Jadi kan kita kan ada jahitan nih dok Jahitan di perut bekas SC itu Bekas CSR itu Cara merawat lukanya di rumah itu seperti apa dokter? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!